Pemilihan Wali Kota Bandung Gerakan bersih Bandung dilakukan secara masif oleh masyarakat Kota Bandung dari berbagai elemen. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di Kota Bandung. Saat ini, ada 30 bank sampah induk dan 382 bank sampah unit. Dengan bank sampah, rata-rata ada 79 ton sampah per hari yang bisa dimanfaatkan dan mengurangi 852 ton sampah per bulan. Kang Pisman merupakan kependekan dari kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Program ini dicanangkan untuk mengurangi produksi sampah Kota Bandung yang saat ini mencapai 1.500 ton per hari. Kota Bandung meluncurkan anjungan kartu identitas anak berbasis sidik jari ayah pertama di Indonesia. Layanan ini dapat mempermudah dalam mencetak KIA dengan keamanan data yang terjamin. Pemerintah Kota Bandung memberlakukan tarif khusus sebesar 1 rupiah untuk para veteran yang menggunakan bus Trans Metro Bandung. Sedangkan bagi pelajar SD dan SMP, tarif bus TMB berlaku 1.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Taman Tegalega kini memiliki wajah baru. Hadirnya lampion berbentuk patung dinosaurus menjadikan lokasi ini tempat wisata yang murah dan ramah dikunjungi keluarga. Kolam retensi Sirnaraga merupakan fasilitas untuk mengurangi potensi banjir akibat luapan sungai Citepus. Kolam tersebut akan menjadi parkir air sehingga luapan sungai relatif bisa dikendalikan. Guna mengatasi banjir di kawasan Gede Bage, pemerintah kota Bandung akan membangun kolam retensi di depan pasar Gede Bage. Kolam tersebut dirancang untuk menjadi parkir air sungai Cinambo Lama. Pemerintah kota Bandung mencanangkan gerakan untuk membuat drum pori di setiap rumah. Gerakan ini berfungsi sebagai cadangan air saat kemarau dan menyerap air saat musim hujan. Gerakan berjamaah solat tepat waktu atau bersatu merupakan gerakan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah. Gerakan ini merupakan seruan kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Setiap pekan, wali kota Bandung melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid kewilayahan. Gerakan ahlan Quran merupakan upaya dari pemerintah kota Bandung dalam mencetak 151.000 hafiz dalam 5 tahun. Selain itu, gerakan ini menargetkan ada seribu penghafal Al-Quran di setiap kelurahan. Kajian muslimah merupakan kegiatan ceramah keagamaan yang digelar setiap bulan di Pendopo, kota Bandung. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pemerintah kota Bandung telah melakukan groundbreaking pembangunan flyover di Jalan Jakarta sampai Jalan Supratman dan Jalan Laswi sampai Jalan Pelajar Pejuang. Kota Bandung akan memiliki rumah sakit khusus ibu dan anak atau RSKIA yang mulai beroperasi pada tahun 2020. Nantinya, RSKIA ini akan dilengkapi instalasi informatika yang canggih dan modern. Selain berfungsi sebagai penahan air, wetlands disurupan juga akan menjadi tempat wisata dan ruang terbuka hijau. Kolam retensi seluas 10 hektare ini akan menjadi parkir air dari sungai Cilowa. Sebanyak 192 pedagang kaki lima di kawasan Cicadas ditertibkan dengan pemberian kios dan penataan trotoar. Penataan kali ini merupakan langkah awal untuk menjadikan kawasan tersebut lebih rapi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kota Bandung berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian. Dari badan pemeriksa keuangan, WTP ini merupakan wujud akuntabilitas keuangan pemerintah. Hingga September 2019, pemerintah kota Bandung telah menerima 130 penghargaan. Baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Penghargaan memang bukanlah target utama, melainkan bukti bahwa telah terjadi perubahan yang berarti di kota Bandung. Pemerintah kota Bandung terus berupaya untuk meningkatkan kinerja, melakukan perbaikan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga kota Bandung. M.O.D. dan Kang Gianan, atas nama pribadi dan pemerintah kota Bandung, mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota Bandung. DPRD kota Bandung, Prokopimda, Pengusaha, Insan Media, Akademisi, beserta segenap warga kota Bandung, yang selama ini sudah membantu kami melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam kurun waktu satu tahun pertama kebibiran kami. Waktu satu tahun tentunya masih terlalu dini untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Akan tetapi, satu tahun ini sangat penting bagi kita sebagai fondasi untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah baik, memperbaiki apa yang masih kurang demi wujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menuju kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Hayu, urang nga wangun Bandung, Bandung uuran.